Jadi dapat kita tarik sebuah garis kesimpulan yang sangat jelas sekali Tidak aneh jika para pemain racebuck yang mempersembahkan kemenangan ini untuk Indonesia Face Indonesia begitu fanatik mendukung mereka Sejak awal bahkan melebihi penggemar Korea Dan banyak sekali yang berkata Bahwa katanya ini kenapa pendukung racebuck dari Indonesia Seperti bila kita melansir cuitan yang ditulis dari Para pemain racebuck tampaknya mempersembahkan kemenangan atau gelar juaranya untuk para penggemar di Indonesia Bagaimana bisa dan kok bisa mereka mempersembahkan khusus untuk Indonesia ataupun Megawati Sebelum kita membahas itu semua mari kita singgung terlebih dahulu Mengenai cuitnya jalan pertandingan Jadi keberhasilan salah satu skuad andalanya juara sekaligus MPV Proliga 2024 Yakni Megawati Hangesri Jadi pemicu Jungkuanjangrenspak tampil terengginas di turnamen pramusim di Shanghai China Usai kalahkan timnas China U17 Jungkuanjangrenspak raih gelar juara di Shanghai Volleyball Futur Championship 2024 Yang berlangsung di Vodan Jengda Gimnasium Sabtu 27 Juli Tim Aswan Kohijin menang telak 3-0 Lawan China U17 dengan skor 25-18 25-15 25-20 Meski tanpa diperkuat sejumlah pemain inti Namun pemain seperti Pak Haimin hingga Kapten Tim Yim Heson Tambaknya dua debutan yakni Le Yedam Serta Piyo Sengju bermain sangat kompak selama turnamen Meski tanpa diperkuat sejumlah pemain inti Namun pemain seperti Pak Haimin Hingga Kapten Tim Yim Heson ditambah dua debutan yakni Le Yedam Serta Piyo Sengju bermain sangat kompak selama turnamen Kejuaraan Internasional Shanghai Volleyball Futur Star Championship Tanggal 22-27 Juli 2024 Jadi ajang kompetisi bagi pemain junior yakni Tim Nas U17 Cina Tim Yot Shanghai, Brazil U21 Tim Yot dari France, Kanada, Thailand, Vietnam, Korea Selatan Yang diwakili Respark Karena ini adalah kesempatan bagus untuk kompetisi internasional Saya akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk meninjau musim mendatang Ujar kohijen kepada MHN Svod Namun siapa yang menyangka Bahwa gelar itu diberikan respark untuk mempersembahkannya bagi para penggembar di Indonesia Hal itu terjadi memang dari postingan-postingan ulang sang kapten Dimana banyak sekali para penggembar di Indonesia yang secara keseluruhannya memberikan ucapan semangat Bagi para pemain respark secara full Ada dua alasan kenapa memang seluruh pemain respark bisa kita katakan mempersembahkan kemenangan itu untuk Indonesia tentunya Alasannya yang pertama adalah karena fans Walaupun hanya sekedar piala chiki Siapa yang menyangka bahwa kebanyakan penggembar Indonesia lah yang menyaksikan itu semua Beberapa live streaming yang dihadirkan lebih banyak ditonton oleh para penggembar Indonesia Bahkan kita melihat full secara utuh kolom komentar diisi oleh para penggembar Indonesia Baik itu diantara para pemain ataupun diantara yang lainnya Memang tidak aneh sama sekali jika jarang ada yang dari Korea Ada satu persatu atau sekian persepuluh Tapi itu pun hanya setelah final dan habis juara Sedangkan berbeda dengan Indonesia Dimana keseluruhan para penggembar di Indonesia Mengomentari respark bahkan sejak laga-laga pertama Dan selalu ribut mencari live streaming dimana, dimana dan dimana Karena antusiasme yang begitu sangat besar sekali Situasi itulah yang menjadi sorotan begitu sangat utama sekali Bukannya apa-apa secara umum sih pada pertaniannya itu Saat respark juara memang para penggembar Indonesia yang memberikan dukungan Sejak awal mereka sangat pantas sekali Mendapatkan sebuah apresiasi yang sangat besar sekali Bukannya apa-apa para penggembar Indonesia mendukung respark Bahkan dengan sebutan piala chiki pun mereka seperti memberikan dukungan dengan piala besar Sangat wajar sekali karena memang respark melawan U-17 Sekaligus beberapa alasan kenapa penggembar Korea tidak seibuh Indonesia Sedangkan alasan yang selanjutnya adalah postingan Kita bisa melihat bagaimana postingan post instastory yang dipost oleh sang kapten Yem Hyeso Siapa yang menyangka justru lebih banyak dari netizen Indonesia Selain memang ada beberapa akun komunitas Yem Hyeso mungkin begitu sangat antusias sekali ketika dirinya melihat bagaimana para penggembar Indonesia menghargai tim mereka Dan ada beberapa orang Korea Namun tampaknya kebanyakan sendiri adalah akun komunitas khusus yang entah dari Korea ataupun di Indonesia Ada lebih yang menarik lagi Tampaknya respark telat mengucapkan selamat atas gelar juaranya dipostingan langsung Hal itu berbeda sekali dengan Megawati Dimana respark langsung memposting foto Mega Yang saat itu sukses merengkuh gelar juara Sementara ucapan itu sendiri tampaknya lebih banyak diungkapkan di instastory saja Sebagai bentuk apresiasi bukanlah persembahan Dengan kata lain banyak sekali yang berasumsi Bahwa memang piala ini dipersembahkan untuk Megawati apapun situasinya Karena memang Megawati adalah segalanya bagi respark Dan bahkan Mega dianggap lebih besar karena pengaruhnya Karena tidak mekian beberapa alasan yang lain memperkuat situasi Dimana gelar ini menjadi salah satu gelar yang akan menambah kepercayaan tim Dukungan dari Indonesia begitu sangat mengalir sekali Sehingga sangat wajar jika curhatan yang meso tampaknya menampilkan beberapa netizen Indonesia Di akun instastorynya Dan fakta yang menarik lainnya bahwa hampir keseluruhan pemain respark kalau ada apa-apa Kalau kangen Megawati Mereka akan memposting ulang tagar dari penggemar Indonesia lewat instastory itu Hal itu pun membuktikan betapa cintanya para pemain respark Seperti yang dilansir dari artikel Kesan mendalam kapten respark di Indonesia Kami cinta kalian semua Tidak kapten respark beberapa kali curhat bahwa dirinya sangat jatuh cinta dengan para penggemar Indonesia Karena di mata mereka Indonesia itu begitu indah Spesial dan khusus melebihi apapun saat semuanya berlangsung Walaupun hanya satu kali datang ke Indonesia Indonesia adalah segalanya bagi sang kapten saking bahagianya Gadis-gadis cantik membuat banyak kenangan berharga di Indonesia Terima kasih banyak penggemar yang mendukung kami Dan menjadi energi tim kami Hari-hari penuh dengan kebahagiaan Saya tidak akan pernah lupa Cinta kalian semua Tulis Syam Heson di Instagram peribadinya pada Minggu 21 April Jadi dapat kita tarik sebuah garis kesimpulan yang sangat jelas sekali Tidak aneh jika para pemain respark yang mempersembahkan kemenangan ini untuk Indonesia Face Indonesia begitu fanatik mendukung mereka Sejak awal bahkan melebihi penggemar Korea Dan banyak sekali yang berkata Bahwa katanya ini kenapa pendukung respark dari Indonesia Seperti bila kita melansir cuitan yang ditulis dari artikel Megawati juara Pro Liga 2024 Respark juara turnamen peramusim di Shanghai, China Terdapat netizen yang mencuit Basis supporter respark malah ada di Indonesia Heran tapi faktanya begitu Kata netizen lain Jadi gelar ini untuk Indonesia Dan persembahan itu untuk Megawati Yang menyempurnakan peramusim dari respark Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan